Intro Perkembangan teknologi peperangan modern telah membawa tren baru dalam cara dan strategi peperangan Banyak negara berlomba menciptakan senjata yang bisa seminimal mungkin mengurangi peran manusia dalam pengoperasiannya Sehingga bisa mengurangi resiko korban jiwa aset tentara terlatih Melihat peperangan yang baru saja terjadi di Nagoro Karabakh kemarin Terbukti negara yang mengoperasikan alusista berteknologi canggih seperti drone berhasil menguasai jalannya peperangan Resiko kehilangan aset tentara yang terlatih juga sangat kecil Karena drone bersenjata dikendalikan dari jarak jauh Cara peperangan di laut juga mengalami banyak perubahan Kini kapal perang tidak perlu lagi mengoperasikan banyak meriam besar Untuk menghancurkan posisi musuh Selain jangkauan meriam yang terbatas dalam peperangan laut Faktor kelengkungan bumi juga membatasi jarak pandang visual Faktor ini memicu munculnya rudal antikapal dan rudal jelajah Yang mampu menghancurkan target di balik Cakrawala Atau biasa disebut Over the Horizon Indonesia sebagai negara kepulauan yang hampir semua daratannya dikelilingi oleh lautan Tentunya membutuhkan sistem pertahanan laut yang sangat kuat Selain dengan memperbanyak kapal perang yang dibekali rudal dan radar canggih Indonesia juga memerlukan sistem pertahanan pesisir Yang bisa menembakkan rudal untuk menghancurkan kapal perang lawan sejauh mungkin sebelum mencapai ke daratan Jika Indonesia bisa menempatkan sistem pertahanan rudal pesisir canggih Yang terintegrasi di setiap pulau terluar Tentu akan menjadi benteng yang sangat kuat Yang sulit ditembus oleh kapal perang musuh Berikut ini 4 sistem pertahanan pesisir Atau biasa disebut Coastal Defense System Yang bisa diakuisisi oleh Indonesia Yang pertama adalah 3K60BAL 3K60BAL adalah sistem pertahanan pantai modern berbasis truk 8x8 dari Rusia Satu baterai 3K60BAL terdiri dari 4 truk peluncur rudal Tiap truk membawa 8 misil anti kapal KH-35 Empat kendaraan isi ulang Satu kendaraan komando yang dilengkapi dengan unit kontrol dan komunikasi serta radar penjejak Rudal KH-35 mampu melesat dengan kecepatan 0,8 Mach Dengan membawa hulu ledak seberat 145 kg Mampu menghantam kapal dari jarak 5 sampai dengan 120 km Rudal ini dirancang untuk menenggelamkan kapal bertonase di bawah 5.000 ton Yang kedua adalah sistem pertahanan pesisir K300 Bastion K300 Bastion adalah sistem senjata rudal anti kapal jarak jauh buatan Rusia Dalam satu baterai terdiri dari 4 truk peluncur rudal Tiap truk berisi 2 rudal anti kapal P-800 Onyx Yang mampu melesat hingga kecepatan 2,5 Mach Dengan membawa hulu ledak seberat 200 kg lebih Mampu menjangkau target hingga jarak 300 km Rudal P-800 Onyx diklaim mampu menghancurkan kapal musuh dengan tonase di atas 5.000 ton Seperti brigade, destroyer, hingga kapal induk Yang ketiga adalah Exocet Mobile Coastal Defense System Exocet Mobile Coastal Defense System adalah sistem pertahanan rudal pesisir buatan MBDA Perancis Dalam satu sistem pertahanan ini terdiri dari 1 unit kendaraan radar 1 unit kendaraan kontrol dan 2 kendaraan peluncur rudal Tiap kendaraan mampu membawa 4 buah rudal Exocet MM40 Blok 3 Rudal ini mampu melesat dengan kecepatan high subsonic Dan bisa menenggelamkan kapal lawan hingga jarak 200 km Indonesia sendiri sudah mengoprapsikan rudal anti kapal Exocet Tapi versi untuk diluncurkan dari kapal perang Yang keempat adalah Harpoon Coastal Defense System Ini adalah sistem rudal pertahanan pesisir canggih Buatan Boeing Defense Space and Security Amerika Serikat Semoga saja Indonesia bisa segera memiliki salah satu dari 4 sistem pertahanan pesisir canggih ini Dengan menempatkan sistem pertahanan rudal pesisir di setiap pulau terluar di Indonesia Contohnya seperti Pulau Natuna Tentu akan memiliki efek diteran yang sangat tinggi bagi kapal-kapal musuh Yang suka melanggar kedaulatan atau teritorial Indonesia Bagaimana menurut pendapat sahabat? Kira-kira mana nih sistem rudal pertahanan pesisir yang paling cocok untuk diakuisisi oleh Indonesia? Silahkan tuliskan pendapat sahabat di kolom komentar video ini Untuk berlangganan video terbaru dari channel ini Klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng di pinggirnya Agar sahabat selalu mendapatkan notifikasi jika ada update video terbaru dari channel ini Sampai berjumpa lagi di video-video menarik lainnya Hanya di channel youtube sahabat 6.2 Sampai jumpa lagi di video-video menarik lainnya